Lu coba ngomong kayak gini Cuy, abis ini lu keman Cuy, abis ini keman Gak bisa Welcome back Sobat Celup Di Jakarta Uncensored Gue Swain Maisa sebagai host dan my brother right here Halo, ada apa kabar semua Nah, kita lagi mau ngangkat topik Yang sedang diperbincangkan di sosmed Yaitu adalah Jaksel vs Jakut Dari culture yang masing-masing gitu Lagi rame banget Salah satu pelopornya adalah temen kita sendiri Yang datang kesini menjadi representasi Dari Jakarta Utara sebagai Koko-koko Tau gak you? Gudung itu tuh punya papian Nanti kita abis dinner lanjut kemana You mau kok Holy Wing gak you? I kenal manajernya loh Kurang ajarnya orang main nyelip-nyelip I believe you Cita-cita I ya? Oh, terusin pabrik papi Itu orangnya tuh kalo di klub tuh gak tau kok cepa-capa Soalnya papi Ayi kenal jendral Bentar-bentar, ada yang nelpon Yes, papi Lexus dimana? Kamu bawa ya? Fuck Come here please, Koko Kenji Halo 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 Halo, apa kabar? Lalu disini kita juga ada kawan kita juga dari Jakut Jakut Representing the women Silahkan ada Adel Halo Welcome Terus yang dari Jaksel Kita ada Syanika buat representasi cewek-cewek Jaksel Dan Dan Brother kita My guy, my man Yuh, kami sahab bro Untuk representasi cewek-cewek Jaksel Yang Gujangga lama Oke Ken, konten lu tuh berawalnya dari gimana sih? Jadi konten gue itu Kan gue bikin POV-POV Cara Koko-koko Atau cara anak-anak Jakut in general Nge-flex Ya lifestyle mereka in general ya Dan yang bikin gue kaget itu ternyata Kayak gue kira tuh awal konten ini Cuman dimengerti dan dinikmati oleh anak-anak Jakut-jakut aja Tapi ternyata Yang nonton jadi banyak Gua kaget banget gitu kan Terus dari sana jadi mulai diperbincangan tuh Oh anak Jakut begitu Oh anak Jaksel begini Jadi kayak beda banget gitu kan Stereotipnya jadi mulai muncul gitu kan Jadi kayak keliat lah Pergesekan culture disana gitu loh Itu yang pengen kita bahas hari ini sebenarnya Asik Friction of culture boy Kalo stereotype-stereotype Kalo Jakut Lu kayak gimana sih sebenernya? Kayak what inspired you buat bikin video-video lu? Kayak gue gak bilang semua anak Jakut seperti ini Cuman dari circle gue Dan dari yang gue liat kebanyakan Anak-anak Jakut yang middle class ke atas Tuh rata-rata pada manja banget Pada nge-flex mobil Pada nge-flex logo Kayak high context culture yang kita bahas kemarin High context culture banget loh Contoh ya Kalo misalnya dugem tuh Difotoin dulu Botolnya di-storyin Pake baju Harus yang gede logonya kayak gini gitu kan Gue tutup aja Gue tutup aja disuruh Mada pake beginian biar Jakut aja gitu And then kayak jam tangannya Pinjem papi biasanya kan Pinjem papi gitu kan Kalo misalnya Jakut tuh harus Submariner harus Rolex gitu kan Ini kayak yang menurut gue Agak aneh ya Besok kalo anak Jakut itu tuh Sangat-sangat comfortable Pas awal kenalan Langsung bilang kayak Eh bapak lu kerja apa Nah ternyata di Jakut lu gak begitu kan Itu kontrasnya sih Itu kontras banget kan Menurut kita gak sopan banget Betul 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 Dan apparently itu normal di Jakut Kayak gue kepengen tau dari kalian nih Insetnya gimana nih Kalo di selatan ya Yang gue tau sih Malah banyakan Temen lu yang gitu Contohnya ya Misalnya Si Adam Lu nanya sama dia Bokap lu kerja apa bro Dia gak normal buat jawab kayak gitu Gue malah yang temennya dia Bisa yang kayak tiba-tiba Lu gak tau bokapnya di siapa Iya kayak Gak langsung gitu Kalo misalnya lu Nanya kayak gitu di Jaksel Yang menurut gue Lu ngapain lu Nanya-nanya bokap gue siapa Gitu Agak ada sensitifnya Agak Lu dari perspektif lu gimana Kalo cewek Jakut ya Aduh cewek Jakut tuh kan Cici-cici nih Nanti kan gong-gong-gong Pasti Cici-cici kan Instagram bio-nya Instagram baganya kayak Ada ayat Alkitab gitu kan Or Banyakan Cici Jakut tuh punya Big Shop OpenPO gitu OpenPO Cici-cici OpenPO sih Oh gitu Kontrasnya gitu Nah ya Apakah mereka lakukan untuk pengalaman kerjaan? Aku pikir gitu Ya soalnya memang diajarkan kan Kalo di daerah utara itu kan UUD Ujung-ujungnya Dagang Oh dagang Dagang Kayak pengen Kelihatan mandiri juga It's a flex sih Kalo buat cewek utara Oh bener-bener Kalo di selatan kan Kayak gitu kan Kayak lifestyle gitu kan Hitungannya Ini sebagian ya It's not like all Jakarta Utara gitu Disclaimer nih Soalnya gue dulu juga pernah di masa-masa Kayak gitu kan Masa-masa 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 Aku pernah taruh itu di bio Samanya nih Instagram caption yang itu loh Yang Salty hair Oh my god Pasti ada Salty hair, ocean hair Vitamin C Tipikal The best view comes after the homeless client Betul sekali Aduh Aduh Terus kayak cowo aduh sumpah Hashtag bless Hashtag bless Ini a very-very common scene Dimana cowo-cowo tuh fotoin setiran BMW-nya Sambil nge-flexing Rolex copy-nya Captionnya Happy Sunday Itu banyak banget Itu banyak banget Ya kan Kayak betul-betul nge-seline banget Lucu sih menurut gue Oke ko Michael Happy Sunday to you Kalo di perspektif lu berdua nih Sebagai anak Jaxel Ada similarities gitu gak sih? Wah lu kan kawan lu banyak nih Jadi udah senior nih ya Sebenernya ada juga yang kayak gitu Yang flexing literally pamer Tapi rata-rata selet grand I feel like there is a parallel though Kita flexnya beda Kalo Jakut bisa dibilang Kalian tuh meroket Ngurus aja nge-ngurus Straight up punch the sky Kalo Jaxel tuh lebih merendah Merendah untuk meroket Jadi kayak awal-awalnya Betul-betul Humble-humble Tapi ujung-ujungnya juga pamer Sebenernya Sama-sama Both culture ada Approach towards pamer Tapi just different ways Bener-bener 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 Kenapa kalo Jakut Girls Harus dandan dulu Siap-siap gitu loh Oh ada fashion Untuk Jaxel Girls juga ya Mereka tuh suka pakai Fashionnya beda Iya celana pendek Kaos Sandel jepit Tapi sandel jepit tuh Hermes Atau brunch bareng, di restoran bagus, foto di depan berderet, bajunya sama tasnya sama semua. Itu tuh banyak banget di jakut gitu loh. Oh, jakut? Jakut, banyak banget. Gua tau kenapa. Kenapa? Soalnya tuh tempat-tempat macan itu kan kebanyakan di pusat. Macan, manis cantik. Makan cantik. Makan cantik. Oh, makan cantik. Gue kira peranggunan, gue kira macan. Gue pikir pors anjir. Kalau macan nggak ada yang ngerti, macan itu kan biasanya di jaksal. Iya, right. Di pusat kan. Jauhkan. Jauhkan, nggak tau macan apa. Macan tuh mami cantik. Macan tuh makan cantik, coy. Gua makan museumnya anjir. Macan tuh bahasa, bahasa kita sih banget. Apa tuh bahasa lu? Soalnya gua nggak mau menarik gua ke... Jadi kalau anak Jakarta Utara harus ke selatan, itu kan jauh kan. Jadi kita mikir kayak, ah kalau ke selatan ya udah dan-dananya sekalian. Soalnya kayak jauh kan ke sana, foto-foto. Nah kalau anak-anak selatan tuh udah ditinggalnya tuh daerah-daerah tempat-tempat macan kita itu. Macan kita, oke. Macan. Iya. Jadi kayak mereka yaudahlah gua nggak usah dress up nih juga deket rumah gua gitu. Terus ada kalimat yang nggak ada di jaksal. Lancai. Tuh, gua pertama kali orang ngomong gitu gua nggak ngerti salah sekali. Hah? Emang iya? Iya. Hah? Gua culture shock banget. Nah, lancai apa? Jadi lancai itu, oh my god. Lancai itu artinya underdressed. Kayak itu lancai banget hari ini. Gembel. Lancai banget lu hari ini. Iya, tadi di definisi kaos. Iya. Jadi tuh orang-orang, orang-orang utara yang pake baju doang sama sendel jepit ke mall. Itu dibanggannya kaos doang, itu namanya lancai. Makanya kalau kita ke selatan tuh kita. Iya. Gembel banget lu. Kayaknya kalian disebut lancai until there's a logo on your outfit. Oh nggak, nggak. Itu juga bisa lancai. Itu kayak humble lancai. Jadi lu lancai? Iya lu lancai. Bajunya 50 juta. Gimana? Iya, iya, iya. Humble lancai. The thing about trend ya, orang tuh harus tau the pieces they wear tuh mahal. Bukan trend doang. Kayak misalnya harus keliatan banget. Berapa harga outfit lu? Kayak misalnya begini. Kan Swain lagi pake jaket isi minyaknya sekarang. Ini tidak terlihat seperti jaket 30 juta. Tapi kalau misalnya anak utara mau pake outfit 30 juta. Mereka tuh harus make sure. Ada tulisan Balenciaga! Nah, gitu, gitu, gitu. Gucci! Harus banget, betul-betul. Makanya kaos-kaos begini tuh laku banget di sana. Kaos yang gede, gitu logonya kan. Ada matanya. Ada matanya. Jako tuh kayaknya hard selling banget ya. Betul banget. Soalnya menurut gua itu juga development of the culture yang dikonstrak dari waktu ke waktu gitu. Dari zaman dinasti gitu nggak sih? High context culture yang bener-bener harus showcase power, wealth, and everything. Dan itu turun-temurun dan masih untuk sekarang di interpretasi di today's world. Baju si Digiplay, Kenzo macan persija, gitu. Gak ada similarity. Kayaknya kita tadi baru ngomong. Dudukanya kita masih agak malu-malu pucing. Duduknya pengen duduk tapi agak enakan gitu. Tapi gua misalnya ke baju juga nggak mau yang kayak, lock it nih. Keliatan. Tapi ya kalo ada yang kayak, eh keren baju lu ini. Eh iya. Gini. 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 Emang iya. Tapi misalnya juga agak lain ya. Kalo misalnya gua liat. Kan kalo anak jaksa lebih banyak kayak mungkin pake baju-bajunya kayak. Brand lokal. Baju brand lokal. Gotonglah baju event. Baju event tuh biasanya kayak. Itu kita nggak tau, kita nggak tau. Blok party lah. Event-event block party ya. Oh iya iya. Ini baju apa nih? Ini baju apa? Kalo jaksel ya mungkin ada juga yang kayak Supreme. Ya mungkin. White juga nggak. Tapi kayak pakenya occasionally. Nggak ya. Kayak daily basis. Ini gua kayak baru nyadar juga ya. Ada jam tangan yang gede-gede. Friday, Panerai. Itu laku banget di Jakarta Utara. Itu yang pake banyak banget parah. Karena gede banget gitu kan. Misalnya it's physically so bulky. Jadi kayak orang tuh bakal notice from a mile away. Tapi lifestyle tuh pake relax date just. Orang nggak bakal tau. Karena kecil gitu kan. Nggak begitu sih. Aku pikir aku ngerti pikiranmu. Soalnya gue dulu dari daerah Jakut kan. Terus kayak pas gue waktu itu sempet dibeliin barang sama cowok gue. Nggak keliatan itu barang mahal kan. Terus dia bilang kayak ini apa deh. Oh itu Saint Lawrence. Kok nggak ada logonya? Terus dia kayak. Oh my god. Terus kayak gue bilang kayak. Nggak dong mah. Itu kualitas. Terus dia kayak. Ya sayang doang kamu buang uang banyak banget. Tapi kamu nggak bisa menunjukkan orang itu. Itu berharga. Dan gue kayak. Oh itu sebenernya. Itu bener banget. Itu bener banget. Bener banget. Ya kayak lu kenapa beli jakat ini sesuai emangnya. Kok orang nggak tau harga berapa. Tapi kok ada yang tau. Bener bener bener. Tapi yang kayak. Gua merasa ada similarity kalo di Jakut sama Jaksel. Tuh pas udah nong. Kayak tadi lu bilang kan. Yang di club tuh pasti foto botol. Blablabla. Itu. That's when I actually went. Maybe the differences are in clothes. Tapi the similarities pas udah rame sama orang. Dalam arti gini nih. Lu duduk sama table mana. Lu berapa botol nih. Mainnya di botol lo bre. Kalo gitu lo ke Jaksel tuh. Jadi lu duduk meja ini. Lu udah. Oh lu dimana. Oh lu masin. Oh. Gua ada table sih disana. Ada gitunya tuh. Kayak low key. Low key flexing. Sama istilahnya kalo misalnya. Di Jaksel nih ya. Beli LV gitu. Sepatu LV. Kita rusakin aja sepatunya. Itu flex buat Jaksel. Itu flex buat Jaksel. Tapi kalo di utara. Ya apaan sih. Sayang banget tau. Sayang banget tau. Ntar obliknya nggak keliatan gitu. Dior obliknya nggak keliatan. Sepatu utara banget. Menurut gua kayak gini. Karena gua jualan sepatu kan. Gua di dunia resell sneakers and streetwear whatever gitu. Dari tahun 2016-2015. Nah itu tuh awal-awalnya tuh mulanya di selatan cuy. Tapi gua juga nge-rapet ya. Kota yang terlalu elitis. Nah itu bedanya disitu. Mungkin boleh dijelasin dulu. Elitis artinya apaan ya. Elitis tuh merasa superior. Karena mereka sadar mereka trendsetter. Mereka tuh jauh lebih eksklusif. Betanya honestly kalo untuk yang lu bilang. Jaksel trendsetter. Itu gua bisa kasih satu example. Yang menurut gua. Prominent banget ya. Union Plaza Senayan. Rame banget tuh. Eh tau-tau. Anak Jakut pada ke Union Plaza Senayan semua tuh. Sekarang buka dimana? Di Peak Avenue. Sama di Moy. Haa. Union tuh rame tuh. Gading-gading. Gading-gading. Jujur kalo kayak Union gitu ya. Tempat fotonya sih. Dulu kalo cewek dari gua perspektif cewek ya. Kayak kalian ke Union. Menurut kalian tuh tempat keren nggak? Udah ke ngopi. Tidak. 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 Apakah samini Jaksel take things for granted? Tidak. 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 Tidak ada tempat-tempat cantik loh. Harus length it kan? Harus length selam. Lיט. Poket baru. L obsolete. Lamps. Kalo anak Jakarta utara berarti kalo ke Selatan, Dia aul dress up. Sedangkan yang tempat anak-anak utara datang dress up. Anak-anak Selatan nya ya hitungannya length. Betul-betul, kan? Jadi cuma pake kaos sama celana pendekang pelancai. Lacei yang kulit kita tuh juga keren gitu. Terima kasih. Aduh.. Aduh.. Aduh gue udah planning anjing nih waltznya dari tadi gue kayak.. Pake apa nih, celananya nih harus.. Nah ini nih contoh nih.. Tapi ya sih the thing guys anak-anak utara sering banget ke selatan main ya Anak selatan main di selatan doang atau gimana tuh? Tergantung banget Kalo keluar dari selatan biasanya kayak ada tujuannya kayak kuliner Pasti keluar dari selatan kuliner Gue biasanya main bowling sih kalo keluar selatan Iya.. Cuman kalo kayak untuk hangout cari tempat yang dibilang macan Enggak sih.. Pasti di selatan juga kan Kecuala dulu ya kayak sushi hero baru buka cuma ada dipik Nah.. Tempat-tempat baru Kalian pernah ke utara gak? Kayak makan bakmi gitu Gue sih ke utara makan sih Makan bakmi gitu kan Of the record gue makan babi di utara Bukan babi, bakmi! Bakmi gue Iya bakmi babi di utara Gue makan babi juga Makanan enak di selatan apa aja? Wartecilacak cipete bro, udah bro Bakmi saya ini kita suruh gimana jawabnya Gue tongsing cipete aja bro Buh.. 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 Gultik 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 Oh i love gultik Ayam baka suharti Gak bisa bro gultik tuh Itu udah OG udah lewat gue Anak-anak juga aku paling enak apa aja? Bakmi apa aja sebutin dah yang paling enak Kayak di otak gue ya.. Sushi Hero, bakmi, Aloy Itu GG Bimsum Wingheng Wingheng Syukuyin siang tau gak? Oh gue tau Nah itu juga GG tuh enak banget Iya itu enak Udah udah Kan kayak Jakarta Utara kan Cewek-ceweknya tuh ada sebuah Image dimana kayak Dasar high class banget mereka-mereka gitu kan Kan maksudnya kayak Ada stigma seperti itu Nah it's high class to the point that Bisa nge-flex kalo makan di pinggiran Kayak misalnya Eh, itu makan gultik tau kemaren Itu kemaren bisa makan pecelewe tau Kayak gitu Itu kan flexing Itu flexing Pernah ke gultik gak ada Gue bisa bayangin Eh tapi gue pernah makan pecelele Gitu-gitu 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 Gimana-gimana Gimana-gimana Kenapa ya Soalnya kayak makanan-makanan di gading Atau di pik itu juga banyak yang murah Tapi di ruko Banyak sih Banyak sih Bakmi tuh kayak cuma 15 ribu Dan itu walaupun di tengah pinggiran Tapi kan itu juga salah-salah murah gitu loh Gitu-gitu Jadi kayak gak Gitu-gitu Gitu Jadi itu kayak gue dapet berase Tapi murah Dan dulu juga gue makan pecelele sekali Itu juga temen-temen gue Sekali Sekali Oh iya Wow Oke oke Gue sering makan di tenda Di DW WGP 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 Kayak makan pecelele juga Dulu kayak Eh tapi pecelele makannya Eh orang gitu kan Jadi lu jangan makan pecelele lagi Gue pernah mau makan pecelele langsung digituin ya kan Gue kayak Yaudah deh gue mau hindari Tapi gue tetap makan Masa lu pernah makan seblak gak lu? Gue pernah Makan enak banget Nanti abis ini kita ngomong apa sepuluh Oke Jadi dia mau kita mau makan guluti sama seblak Seblak jireng Anjir abis makan semua itu ada lagi Akhir-akhirnya Sabi 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 Enak banget bro Lagi dong ngap gitu kan Gila ngomongnya dari kayak gini tiba-tiba Alik jol Gak ngerti gue bahasa jaksol cuy Terus ajarin gue gak? Alik tuh Gila kebalik Sama aja kayak ngap Ngap-ngap Ngap itu bang Ngap itu bang Baru nga woy Lu selama ini ngap-ngapin gue gak tau arti apaan Masih lu kira bahasa tikpak-tikpaknya Iya Kayak ngap gitu loh Ketika nongkrong gitu Kayak ada yang diem-diem mainin tiktok Dia ngomong ngaku Tapi corbet-corbet Padahal Padahal A few hours later gue ngeliat dari FYP gue Nah itu Kayak tau gak sih Di utara tuh ada bahasa Weh Tapi di selatan gak ada Di selatan ada cuy Iya tapi cuy nya harus berat Cuy Harus ditarik dikit Kalo weh nya kayak Weh Tergantung era gue Kayak ngomong-ngomongan Bray Bray Sob Bang Oh iya tapi Kalo jasa mah tinggal diputer-puterin aja Di utara kayak Sabeb tuh udah bukan selatan lagi sih Iya udah Kayak kalo misalnya Anak utara tuh rata-rata Kalo misalnya udah belajar sebuah bahasa Sabi Sabi itu Di overuse parah-parahan Oh Bener-bener kayak Eh kita abis ini Halloween sabi kali Karena gak cocok sih Cocok banget Sumpah Iya gak sih Kayak gue omong gitu Aku kayak Gimana Soalnya kayak kalo Gue perhatiin nih Kayak kalo di Jaksel gitu Kan kita kayak ada Greeting sendiri gitu Kayak Misalnya kayak baru ketemu nih Kayak Adam Dari mana cuy Kita gak ada Kita gak ada Kita gak ada Abis ini gimana lu cuy Aman mebas Sabep ya Lu coba ngomong kayak gini Cuy Abis ini lu kemans Gua kemans aja Beb sabep Gua harus kayak mau proses dulu Kayak oke Cuy abis ini kemans Gak bisa Gak bisa Gak bisa gua Cuy abis ini kemans Sabep kali kita Nongkros Ah gak bisa gua Gak bisa ici Gak bisa gua Lu orang aku banget sih Gila Akhir aja bisa ngomong kayak you Wuuu 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 Eh kenapa Cindy di shokin sih Gue gimana Apa shokin Itu bahasa tua banget Masih gak salah lagi sih Itu tujuh puluhan Kok ini gak Goblok-goblok aman tuh Bahasa preman Bikin tuh sinik Kelokur tuh keluar Bokin tuh bini Bokin bini Gokap tuh bapak Nyokap punya Gokap nyokap tuh udah Doku tuh duit Bukan semua Eh tapi kayaknya Gokat tuh mati Doku tuh duit Doku tuh diem Eh diem sih Bahasa panci aja Ini bahasa preman Preman Procam Kalo kita emang bahasa tujuh Seventies, eighties ini keluar buat Cara preman tuh gak ketahuan ngomongin apaan Iya Jadi bisa gitu Misalnya Secet Secet Kayak misalnya Eh Joy Brocap Nah itu berapa Berapa Doku Gue cuma tau Sokap Sokap gue masih tau Gak apa Millennial Tapi semakin lama Makin banyak Similerisi sih Tapi makin mix ya Makin bisa main sih Anak-anak sekarang Nah menurut temen-temen semua nih Gimana nih Biar Dua kalacar ini bisa main bareng Bisa get along bareng Gimana Kalo tak kena makanya tak sayang kali ya Jadi kayak Like I feel a lot closer to them Even after talking for a while juga And it's like If you don't offend Kayak ya udah santai aja gitu loh Yang penting kayak Your intentions are like If you just wanna hang out You wanna have fun It doesn't matter Who you hang out with Mau anak utara Mau anak selatan Mau timur juga Atau barat Kayak kalo menurut gue sih ya Just chill I think the goal is To actually focus on who they are Other than what they have Bener Kayak menurut gue I think Kata kuncinya harus Self aware gitu ya Dan Lu juga gak boleh ngerasa Lu superior cuy Karena culture itu tuh Bukan bicara sama fakta kan Kan culture adalah Gimana ya Perspektif cuy culture itu Kita gak boleh ngerasa I'm better than you bro Kita gak boleh kayak gitu Ya jadi orang juga harus Apa ya gak boleh Prideful banget gitu loh Kayak gue gak mau temenan sama lu Itu juga kayak udah Kuno banget gak sih Kuno banget gak sih Kuno banget gak sih Kayak sekarang juga udah 2021 Kita tuh mulai ditemenan dulu kali ya Oh iya Beda mas H is just a number H is just a number H is just a number Rism is just a room Be more open to other people's culture Try to understand Learn and respect Terus you're gonna have A high cultural intelligence Anjay betul sekali Ini gue suka nih High cultural intelligence Kata Persija Lu asik gua santai Lu usik gua bantai Heeey Oke sobat celup Thank you Bye bye Thank you guys Thank you guys Thank you Thank you